Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kita kehadirat Allah SWT Yang mana atas rahmat baliaulah Saya sendiri dan teman-teman sekalian Dapat sehat wa alafiat Amin Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW Serta kerabat beliau Yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan Hingga zaman terang-benarang saat ini Sebelumnya Perkenalkanlah nama saya Muhammad RA Dari Man Insan Cedikia Tanah Laut Sekolah Prestasi Mandiri Islami Bisa Pada hari ini saya akan bertahusiah Mengenai hal-hal yang harus dihindari ketika berpuasa Yang mana dalam rangka Ramannya Ramadan bersama Insan Cendikia Berbicara soal menghindari Pastinya teman-teman bakal mikirnya Ke arah keperbuatan maksiat kan Bukan iso tau ya Tapi sebenarnya perbuatan maksiat itu Kalau misalkan dilakukan di hari-hari Biasa aja tidak boleh Apalagi di bulan Ramadan Ya kan Nah oleh karena itu Hari ini saya akan membahas Mengenai beberapa hal yang harus dihindari Ketika berpuasa Yang mungkin Teman-teman belum tau ya Hanya dikasih tau Maksud gak buat disini adalah Kurang beraktivitas Memang ya Perasaan lemas Dan kurang bertenaga itu Pasti terjadi Apalagi di bulan puasa ini Itu sudah sifat manusiawi Tapi yang saya maksud disini Adalah Kalian janganlah Menurunkan kadar aktivitas kalian Tapi jangan juga Menaikan kadar aktivitas kalian Menjadi dua kali lipat Dari biasanya Karena itu malah menyakiti kalian juga kan Melainkan yang benernya itu Kalian tetap Beraktivitas seperti ala kadarnya Seperti pada hari bias-biasanya Tidak membedakan yang mana bulan puasa Dan yang mana yang bulan Bias-biasanya aja Bayangin ya Kalau misalkan Kalian cuma tidur aja di rumah Tidur Tiba-tiba Udah bawa puasa aja Tiba-tiba besoknya udah Idul Fitri Terus Besoknya pulang ke IC Kan sayang Kan sayang tuh Kuali time kalian bersama Bulan Ramadan itu hilang kemana Gak dapet pengalaman dan Berkahnya Itu sayangnya Nah kalau yang ini Pasti teman-teman udah tau kan Apalagi teman-teman Yang lagi menyempatkan Waktu berpuasanya Untuk berdiet Nah ini ada dalilnya Dari Surah Al-Arab Ayat 31 Yang dimana Dikatakan disana Janganlah berlebih-lebihan Dalam berpakaian Serta Janganlah berlebih-lebihan Dalam makan Maupun minum Nah Sementang-mentang Saya mengatakan Jangan berlebih-lebihan Dalam makanan Jangan kalian malah Menurunkan Porsi makanan kalian Karena Dua-duanya itu Sama-sama Malah Bikin sakit Jangan gak sehat Nah Jadi Kita harus tau juga nih Standar yang sehatnya itu gimana Kalau berdasarkan Nabi mengatakan ya Katanya Makanlah Bila lapar Dan berhentilah Sebelum kenyang Gitu Tapi Tadi saya sudah baca Kesumbar-sumbar terpercaya Badan kesehatan gitu Kalau misalkan Laki-laki itu Bisa menampung 2.500 kalori Sedangkan perempuan Itu 2.200 kalori Perharinya Nah Jadi Badan kesehatan disana Mengatakan Janganlah kalian Melebihi Porsi Yang telah ditentukan tadi Kalori yang tadi Nah Untuk Makanan 4.500 Masa Sampurna Satu porsinya itu 300 kalori Nah Sekarang kalian Pinter-pinter aja lah Milih-milihnya gimana Porsi-porsi yang tepat Gitu ya Dan Tidak hanya Porsi aja Yang kita perhatiin Makanannya pun juga Kita harus perhatikan Makanan yang kita makan Perlunya Harus bernodisi Dan juga Kita harus rutin Mengusungsi air putih Berbohong Perbuatan yang Kerap kali terjadi Tanpa kita sadari Di alam bawah sadar kita Hal ini perlu kita perhatikan Dan kita waspadai Karena Kebohongan yang berbau Keburukan Itu pasti akan Membawa keburukan Pada diri kita sendiri Walaupun orang lain Walaupun orang di sekitar kita Oleh karena itu Ubahlah mindset kita Dari yang buruk Menjadi yang baik Tingkatkanlah Kualitas diri kita Tebarlah kebaikan kita Kepada orang lain Juga Ubahlah sikap kita Nah Mungkin Itu saja Yang saya bisa sampaikan Semoga Tausiah yang saya sampaikan ini Bisa bermanfaat Bagi Diri saya sendiri Dan juga kalian Kesimpulan yang dapat Kita ambil Dari tausiah ini adalah Hindarilah hal-hal Yang menjauhkan kita Dari Berkah Ramadan Yang mana Bisa kita lakukan Dengan memperbanyak Aktifitas ibadah kita Dengan baik Nah Harapan saya pribadi Semoga Bencana yang menimpa Negara kita ini Maupun negara lainnya Bisa dapat Kita lalui bersama Supaya Ramadan kita Kali ini Bisa Terjalankan Seperti Alakadarnya Amin Nah itu saja Subhanallah Wabihamnika Asyaduallailaha Anta Astaghfiruka Wa atubu ilaih Salahilab Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ramadhan 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 Habib Ramadhan Ramadhan Terima kasih telah menonton